Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku dimanapun berada di seluruh Indonesia dan luar negeri seperti biasa kawan yang belum subscribe channel ini sudah subscribe aja ini channel paling mantap abad ini kawan ya ini ada informasi mantap kawan nah ini saya ambil dari Jakarta kdnews.com ini dikasih judul Nia Ramadhani dan suami diduga terlibat penyalahgunaan narkoba biar pengusaha ini ih Hai selanjutnya saya bacakan dulu kawannya kelangan artis tak pernah jirah melakukan penyalahgunaan narkoba kini giliran artis ternama dia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri anak pengusaha ini ditangkap polisi kawan penangkapan pasangan artis dan pengusaha itu dibunarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya kombes polisi Yusri Yunus kini keduanya diperiksa di Mapolres Jakarta Pusat namun kombes polisi Yusri Yunus tak menjelaskan kronologi penangkapan dan jenis narkoba apa yang digunakan mereka saya membenarkan NR dan AB sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat kata kombes Yusri saat memberikan keterangan gelar perkara kasus kerumunan acara di Petamburan di Polda Metro Jaya Jakarta Kamis 8 Juli 2021 kabar penangkapan menantu dan anak pengusaha Abu Risal Bakri B ada pengusaha ini kawan orang terkenal ini berawal dari akun Instagram JKT News akun tersebut mengungkap kabar sosok pengusaha Abu Risal Bakri dan publik figur NR yang diduga terjerat kasus hukum keduanya merupakan pasangan dalam suami istri yang ditangkap Satuam Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Polres Metro Jakarta Pusat menangkap artis ternama ini dan suaminya yang anak pengusaha dan dia juga pengusaha di kawasan pondok indak kebayoran lama Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juli 2021 malam B ditangkap Jakarta Selatan kawan eh penangkapan artis ini diduga terkait kasus penyalakan nolkabah bukan asti kawan ini bahaya kali narkobapun ini eh bukan hanya kalangan bawa artis pengusaha eh biasanya kawan biasanya nih yang biasanya di kalangan masyarakat biasanya itu pengusaha-pengusaha kelas-kelas anaknya Bu Risal Bakri ya biasanya aman biasanya tidak terdeteksi lah pengamanannya tingkat tinggi Hai tapi dapat ditangkap kawan jubol ketangkap Hai polda Metro Jaya nangkap eh polda ya yaitu jajaran dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk menangkap orang ini di Jakarta Selatan Hai jadi begini kawan kalian yang mau buat aneh-aneh kayak narkoba apapun itu berhenti lah berhenti lah berhenti lah kawan kalau ada orang lebih sumbangkan sedekahkan daripada narkoba-narkoba begini udah ketangkap tapi ini bisa jadi ini mereka sudah lama sudah lama narkoba ya kan mungkin dia sudah aman eh ketangkap kawan hormat buat jajaran polda Metro Jaya khususnya Polres Metro Jakarta Pusat salam hormat dari rakyat Indonesia terus terus tangkap biasanya kalau anak pengusaha itu susah tertangkapnya kawan biasanya susah tapi ternyata jantung ibu kota negara Polres Metro Jakarta Pusat Hai Pusat sip bisa nangkap di wilayah Jakarta Selatan B mudah-mudahan orang-orang yang narkoba-narkoba ini tobatlah kalian pasti tertangkap hai 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 ketangkap awan dan ini bahaya narkoba ini merusak generasi bangsa merusak kita semua Hai ini enggak ada jerah-jerahnya ini baru aja ya baru aja beberapa minggu lalu yang tertangkap itu yang satu koma satu ton Hai yang ditangkap lagi oleh Polres Metro Jakarta Pusat yang dari Timur Tengah itu satu koma satu ton Hai ketangkap kawan i bagaimana kalau satu koma satu ton narkoba ini beredar Jakarta dan Jawa Barat Banten berapa juta rakyat Indonesia yang akan puyung-puyung kepalanya tiap hari enggak mikirkan lagi bagaimana nasib bangsanya Hai ini harus ditangkap semua ini saya berharap BNN juga ya bergerak cepat kena dah BNN ada apa semua apalagi udah kerjasama Hai ya kan Hai kalau mungkin masyarakat biasa narkoba itu cepat ketangkap yang susah memang ditangkap itu kalau pengusaha anak pengusaha orang-orang ini susah susah ditangkap dengan berbagai cara alasan tapi yang ini ketangkap ketangkap entah Hai canggihnya alatnya kayak gimana saya nggak ngerti yang jelas kalau saya mulai ini pastinya alatnya canggih dan butuh keberanian ya salam hormatlah buat para polisi yang nangkap para penangkap narkoba di seluruh Indonesia ya jangan berhenti tangkap itu orang-orang narkoba itu ya Hai salam hormatlah sekali lagi sip lagi polona Metro Jaya jantung ibu kota negara Hai jangan main-main narkoba kawannya ih merusak lebih ya kalau merokok bisa lah ini kayak gini-gini ya eh masih bisa ini nih kalau narkoba kawan woi ngeri ya ya mudah-mudahan tobat ini orang-orang ya ini enggak selesai masalah narkoba kemarin beberapa waktu lalu ada lagi kena artis lagi jadi artis kalau banyak duit lewat sedekah iya ke mesjid-mesjid ya kan ke tempat-tempat ibadah ke yaya sang-yaya tim jangan mengambur ke narkoba tapi apapun ceritanya narkoba tidak ada baiknya Hai dan semoga dengan tertangkapnya artis ternama ini dengan pengusaha ini untuk menjadikan orang lain berpikir lagi bahwa tidak ada yang tidak kena kawan pasti tertangkap pasti nyatanya itu tangkap polisi itu ya sukses selalu buat aparat Polri yang terus menangkap narkoba di negeri ini apalagi di ibu kota negara Jakarta ini kan banyak sekali penduduknya dan banyak orang-orang kaya Hai yang orang taunya kalau orang-orang elit itu susah ditangkap enggak ada kawan ini buktinya nih Polres Metro Jaya nangkap narkoba tanpa pandang bulu kau mau siapapun Hai ya kan Hai ya ini saja tetap semangat kawan bagi kamu video ini ya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKD Harga Mati